Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Sebuah keterampilan harus terus di asas setiap saat agar dapat mencapai tingkat pemahaman dan penghayatan yang tertinggi. Dan sebuah mutiara akan tetap mutiara walaupun berada di dalam lumpur. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua diberikan waktu dan ruang yang sama untuk dapat menjalankan kehidupannya masing-masing. Kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan akan membentuk jati diri dan karakter seseorang. Batu yang sangat keras pun akan berlubang dengan tetesan air walaupun memerlukan waktu. Kendala dan kesulitan yang akan datang dalam pekerja harus kita pecahkan dengan terus mencoba dan belajar. Mencoba menanam adalah sebuah keberanian dan kemenangan karena dapat melawan rasa malas dan rasa takut. Belajar merawat tanaman adalah sebuah tabungan untuk hari depan. Dan yang harus kita rawat setiap saat adalah semangat kita sendiri agar dapat terus berkembang. Seperti tanaman yang tumbuh setiap hari karena ditanam di tempat yang sesuai, dirawat dengan keikhlasan, kasih sayang, dan kesabaran. Hari ini tanaman kita sudah berumur 130 hari setelah pindah tanam. Dan kondisi ini adalah dua hari setelah pemetikan, buah-buah sudah mulai memerah dan dapat dipanen sebagai anugerah atas usaha dan perjuanganmu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan seberapa banyak yang akan kita dapatkan, tetapi seberapa kita mampu mempertahankan buah-buah tersebut agar dapat kita mencapai kesuksesan dalam budidaya. Hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk memaksimalkan potensi tanaman. Yang pertama, pemupukan susulan dengan cara disemprotkan. Karena pemupukan susulan dengan cara dikocorkan sudah kita lakukan pada pertemuan yang lalu. Jadi pemupukan susulan kali ini adalah dengan vitamin tanaman, kita akan memakai Mestisol K komposisi N15, P10, dan K35. Dan cara pakai yang mudah, Mestisol K ini, kemasan 100 gram, kita larutkan dulu ke dalam air 3 gelas. Kita buka bungkusnya, bro. Kemudian tambahkan air 13. Seperti ini, satu. Dua. Tiga, ya. Kemudian kita aduk sampai hancur. Dosisnya untuk pertengking 16 liter kita pakai satu gelas setengah. Satu. Setengah. Penggunaan vitamin tanaman seperti ini diserap oleh tanaman melalui jaringan daun. Yang kedua, pemberian kalsium. Karena kalsium ini mempunyai banyak sekali manfaat untuk tanaman, bro. Sedangkan hal ini seringkali dilupakan oleh teman-teman petani capek. Jadi untuk dosis ketika tanaman kita sudah berbuah seperti ini, kita pakai 3-4 sendok, bro. Sendok makan full. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dan produk kalsium ini tersedia banyak merek di toko pertanian dan harganya juga relatif terjangkau. Diaduk dulu, bro. Ini nggak bisa seperti suara diesel, bro. Karena embernya kecil. Oke. Cus. Yang ketiga, pemberian fungisida untuk mencegah dari berbagai penyakit jamur. Terutama penyakit yang dapat menyerang buah capek. Kita pakai eksplor bahan aktif di Venoconazole. Dosisnya satu tutup, bro. Atau 30 mili. Oke. Kemudian kita aduk. Warnanya putih, bro. Oke. Kita tambahkan air sampai penuh. Yang terakhir kita semprotkan ke tanaman. Dari atas dan dari bawah daun. Jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Ya. Seperti ini, bro. Mengenai semua bagian tanaman. Aduh, bro. Masker ku lupa, bro. Duh. Ya, sorry, bro. Kita lanjutkan aja, bro. Maskernya lupa nggak dipakai. Pemberian vitamin dengan cara disemprotkan akan diserap oleh tanaman melalui jaringan daun dan disebar ke seluruh bagian tanaman. Dan konsep ini sebenarnya adalah untuk menunda pemupukan susulan dan menghemat. Manfaat kalsium diantaranya, satu, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Dua, menguatkan batang capai. Tiga, menjegah kerontokan bunga dan buah. Dan yang keempat, membantu akar dalam penyerapan unsur hara di dalam tanah. Diveneconazole merupakan salah satu bahan aktif yang terkandung dalam fungisida yang memiliki kemampuan untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan penyakit jamur. Bahan aktif ini juga mempunyai kandungan CPT dalam bentuk senyawa azole untuk memperbaiki induksi pembungaan dan merangsang pertumbuhan. Jadi fungisida ini sangat bagus digunakan untuk tanaman pada fase generatif pada saat tanaman capai mulai berbunga dan berbuah. Mengingat kalsium mempunyai banyak sekali manfaat untuk tanaman, maka pemberian kalsium disarankan sejak dini, sejak tanaman masih kecil pun sangat perlu sekali. Untuk menciptakan sebuah kondisi tanaman yang sesuai harapan, usaha untuk merawat tanaman harus dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat, bro, untuk kesuksesan teman-teman dalam budidaya tanaman capai. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya. Terima kasih.